La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu kisah menarik yang syarat hikmah dan bisa dijadikan amalan Bagi yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan setan Meski kesannya sulit dicerna logika, namun cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kisah ini diceritakan dalam sahib Bukhari dan beberapa kitab Seperti kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Laitz al-Samarkandi Namun sebelum lanjut, jika saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Dikisahkan, sahabat nabi yang bernama Abu Hurairah radiyallahu anhu Ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan Tiba-tiba muncul seseorang mencuri segenggam makanan Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak Sementara saya sangat memerlukan makanan Maka pencuri itu pun dilepaskan Meskipun zakat diperuntukkan kepada fakir miskin Namun cara orang tersebut mencuri makanan tetap tidak dibenarkan Esok harinya, Abu Hurairah melaporkannya kepada Rasulullah Maka bertanyalah beliau Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah Ia mengeluh Ya Rasulullah Bahwa ia orang miskin Keluarganya banyak Dan sangat memerlukan makanan Jawab Abu Hurairah Lalu diterangkan pula olehnya Bahwa ia kasihan kepada pencuri itu Lalu dilepaskannya Dia berbohong Kata Nabi Muhammad SAW Sembari memberitahu Bahwa nanti malam ia akan datang lagi Mendengar ucapan Nabi itu Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dan kewaspadaan Benar saja Pencuri itu kembali lagi Lalu mengambil makanan seperti kemarin Si pencuri itu pun tertangkan Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah Ancam Abu Hurairah seperti kemarin Pencuri itu meminta ampun seraya berkata Saya orang miskin Keluarga saya banyak Saya berjanji Esok tidak akan kembali lagi Mendengar keluhan orang itu Abu Hurairah merasa kasihan Dan ia pun melepaskannya seperti kemarin Paginya Kejadian itu diadukannya kepada Rasulullah Rasulullah kembali menegaskan Pencuri itu dusta Dan nanti malam ia akan kembali lagi Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan superketat Mata Telinga dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya Lantaran sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri Jika pencuri itu benar-benar datang seperti dikatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi Hatinya sudah tidak sabar lagi Menunggu-nunggu datangnya pencuri jahannam itu Ia kesal Kenapa pencuri itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kehadapan Rasulullah? Kali ini tidak akan kuberi ampun Kata Abu Hurairah dalam hati Malam semakin laru Jalanan sudah sepi Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga Nah, benar juga Ia datang lagi Katanya dalam hati Tidak lama kemudian Pencuri itu bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya Kali ini kau pasti kau adukan kepada Rasulullah Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari Tapi ternyata kau kembali juga Gertak Abu Hurairah Pencuri itu kembali memohon Namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat pencuri itu Dan kali ini tidak akan dilepaskan lagi Maka dengan rasa putus asa Akhirnya si pencuri itu berkata Lepaskan saya Akan saya ajarin Tuhan beberapa kalimat yang sangat berguna Abu Hurairah spontan penasaran Kalimat-kalimat apa itu? Tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu Bila Tuhan hendak tidur Bacalah ayat kursi Dan seterusnya sampai akhir ayat Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi Mendengar itu Pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah Sepertinya naluri keilmuannya Lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang Keesokan harinya Ia kembali menghadap Rasulullah Untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam Ada seorang pencuri yang mengajarinya ayat kursi Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Tanya Rasulullah sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna Lalu ia saya lepaskan Jawab Abu Hurairah Kalimat apakah itu? Tanya Nabi Muhammad SAW Katanya Kalau kamu tidur Bacalah ayat kursi Dan seterusnya sampai akhir ayat Dan ia katakan pula Jika engkau membaca itu Maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah Dan tidak akan didekati syaitan sampai pagi hari Mendengar itu Rasulullah SAW berkata Pencuri itu telah berkata benar Sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah Taukah kamu Siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu? Tidak Jawab Abu Hurairah Nabi SAW berkata Dia adalah setan Dari kisah ini ada pelajaran yang dapat kita ambil Seperti sabda Rasulullah SAW Pencuri itu telah berkata benar Jadi intinya Ketika seseorang hendak tidur di malam hari Maka ada baiknya untuk membaca ayat kursi Agar kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tidak akan didekati oleh syaitan Untuk merayu, menggoda, dan menyesatkan kita dari jalan Allah Wallahu a'lam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh